Bismillah, sebut saja Mbak Dini, perempuan berhijab yang saat ini tekun sekali mendalami agama setelah peristiwa-peristiwa yang dilaluinya. Mbak Dini sedang dirukyah oleh Pak Jeffrey dengan dibacakan ayat-ayat suci pilihan dari Al-Quran. Tak lama kemudian, belum selesai satu ayat, sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Dini tidak kuat, akhirnya periaksi memberontak, sampai-sampai yang memeganginya, yakni dua perempuan, yaitu saudaranya Mbak Dini sendiri, tak kuat. Dan si sosok itu berteriak melalui mulutnya Mbak Dini, Stop, panas, stop Pak Jeh pun menghentikan lantunan ayat suci itu setelah beberapa kali beliau ulang-ulang hingga tiga kali bacaan. Eh, mahluk Allah, kau disuruh siapa? Tanya Pak Jeffrey Aku, aku disuruh tuanku untuk membuat anak ini tidak disukai lawan jenis. Setiap ada yang mendekatinya, aku buat jijik, supaya jijik dia melihat anak ini. Kau dikasih apa sama tuanku? Aku diberi darah, dan aku mendapatkan hadiah dari sosok yang paling aku segani, yaitu aku bisa duduk di singkasananya. Sekarang kamu keluar ya, jangan sakiti anak ini, kasihan. Ayo, ikut saya. Mau masuk Islam kan? Baca sahadat ya. Tuh, lihat. Disana banyak teman-temanmu. Apa itu Islam? Aku tidak mau. Yang aku inginkan hanya darah. Dan Pak Jeffrey pun langsung membacakan ayat-ayat tentang keindahan Islam. Dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Dini pun manggut-manggut. Seperti melihat gambaran yang sangat tenang, sejuk, dan damai. Bawa aku ke tempat itu. Baiklah, ikut saya dulu ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Dan setelah itu Mbak Dini terkapar lemas. Sosok yang ada di dalam tubuhnya sudah keluar. Kemudian Pak Jeff membacakan doa pada segelas air putih. Lalu air putih itu diberikan kepada Mbak Dini. Dia pun meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. Di setiap tiga tegukan berhenti. Pak, sebenarnya Dini ini kenapa? Tanya saudaranya yang mengantar Mbak Dini. Astagfirullah. Dia ini mendapat guna-guna atau kiriman dari seseorang yang sakit hati dengan Dini. Siapa, Pak? Tanya Dini penasaran perlahan. Seketika Dini teringat kembali kejadian waktu itu. Apa ini bisa disembuhkan, Pak? Insya Allah bisa. Lebih baik kamu banyak-banyak beribadah ya. Likir pagi, likir sore. Ibadah sunahnya dijalankan. Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Nanti Allah akan menuntunmu sendiri. Dengan wasilah-wasilahnya. Seperti bertemu dengan saya. Atau mungkin dengan orang yang lain. Aku melihat dan mendengarkan percakapan mereka semua. Karena malam itu aku berada di rumahnya Mbak Dini. Kebetulan, rumah kita sampingan. Jadi aku melihat semua proses rukyahnya. Setelah Pak Jeffrey sudah pulang, aku dan Mbak Dini ngobrol-ngobrol di depan rumahnya. Karena penasaran, aku tanya-tanya kejadian awal yang dialami Mbak Dini selama ini. Dan akhirnya, Mbak Dini mau menceritakan kisah hidupnya. Kalau diceritakan, seperti ini. Waktu itu Mbak Dini bekerja di sebuah perbankan. Dia tentunya sangat cantik. Jadi, pastinya menjadi idaman para laki-laki. Dia merantau sebelum akhirnya sekarang tinggal di kampung sebelumnya. Kala itu, dia ngekos bersama dengan salah satu temannya yang juga satu kerjaan bareng. Dia sudah memiliki pacar, yaitu Mas Evan. Mereka menjalin hubungan sejak saat sekolah SMA dulu, sampai sekarang. Mas Evan juga kerja di tempat yang sama dengan Mbak Dini. Mbak Dini selalu naik motor menuju ke kantor. Kadang berangkat bersama dengan teman, kadang dijemput oleh Mas Evan. Suatu hari ada salah satu customernya yang dilayani oleh Mbak Dini. Usianya terlihat lebih tua darinya. Namun dia sangat tampan dan kaya raya. Orangnya sangat ramah. Begitu juga dengan Mbak Dini, yang selalu ramah dengan orang lain, dengan siapa saja. Jadi, waktu mereka ngobrol itu, serasa satu frekensi gitu, nyambung. Mas Bayu datang untuk menabung, namun dia genit dengan Mbak Dini. Mbak Dini pun gak terlalu baper, karena dia menganggapnya ya biasa aja, kayak bercanda doang gitu. Bahkan saat itu, Mas Bayu meminta nomor HP-nya Mbak Dini dengan alasan untuk kontekan, saat nanti mau datang lagi ke bank. Mbak Dini pun memberikan nomornya, karena memang bukan hanya pada Mas Bayu saja, melainkan kepada customer yang lain. Sebenarnya Mbak Dini sungkan, kan udah ada nomor customer service, ngapain? Minta nomor sama tellernya gitu? Modus doang. Tapi karena tidak enak, ya Mbak Dini dengan terpaksa memberikannya. Pulang kerja Mbak Dini tiba-tiba mendapatkan pesan masuk yang ternyata dari si Mas Bayu. Tanpa tedeng aling-aling, dia mengajak ketemuan di kafe. Oke, alasannya ingin ketemuan saja, ngobrol-ngobrol. Karena dia juga malam ini tidak ada acara, dan pacarnya juga sibuk masih lembur. Akhirnya Mbak Dini mau menerimanya. Lagian kafe-nya juga dekat dengan kosan. Sebenarnya, ini kesalahan fatal dia, karena mau diajak ketemu dengan laki-laki lain, selain pacarnya sendiri. Tapi, memang akhir-akhir ini hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Makanya, Mbak Dini melampiaskan ke yang lain. Malam itu, dia mengendarai motor sendiri, karena Mas Bayu sudah menunggu di kafe lebih dulu. Saat di kafe, mereka ngobrol asik berbagai macam hal, seperti sudah lama kenal. Dan ternyata Mas Bayu ini adalah kakak kelasnya dulu waktu SMA. Dia juga dari kampung. Mas Bayu ini bekerja menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Dia sudah mapan, settle lah gitu. Tak terasa waktu sudah larut, mereka bergegas untuk pulang. Sesampainya di kosan, Mbak Dini membuka handphone yang ternyata ada banyak sekali panggilan masuk dari Mas Evan. Tapi karena lelah, Mbak Dini tidak memedulikan dan langsung tidur. Sehingga cerita, setelah beberapa hari, dia ternyata merasa nyaman dengan Mas Bayu. Ono seng nyanding gitu, tapi nyaman sekedar berteman. Namun berbeda dengan Mas Bayu yang sejak awal, sudah baper, suka dengannya. Dia benar-benar berharap kepada Mbak Dini. Mereka sampai sering ketemu janjian tanpa pengetahuannya Mas Evan. Mbak Dini sekarang merasa tidak nyaman dengan pacarnya, bahkan merasa bosan, karena sikap Mas Evan yang sekarang terlalu cuek, karena selalu sibuk, jarang komunikasi, bahkan sekarang mereka jarang berangkat atau pulang bersama. Suatu ketika, waktu pulang kerja, Mbak Dini mengalami kecelakaan, dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi saat itu Mas Evan tidak datang menjenguknya, malah Mas Bayu yang datang menjenguk, dan mengurusi segala sesuatu keperluannya. Setelah pulang dari rumah sakit, malah Mas Evan baru datang menjenguk ke kosan. Namun saat itu ternyata sudah ada Mas Bayu di kosan, membuat Mas Evan telah berpikirannya macam-macam, hingga mereka akan saling pukul, baku hantam. Mas Bayu akhirnya mengalah, dan pergi. Dia baru tahu kalau Mbak Dini sudah punya pacar, sementara kala itu Mas Evan meminta maaf, dan berjanji akan berubah kepada Mbak Dini. Karena lulu dengan ucapannya, Mbak Dini pun memaafkan, dan mereka akan memperbaiki hubungannya. Tapi setelah mengetahui Mbak Dini sudah punya pacar, Mas Bayu masih terus kekeh, mendekati dia, dan Mbak Dini juga menanggapinya. Mbak Dini dapat cuti liburan, dia memilih untuk pulang kampung saja. Begitu juga dengan Mas Bayu, ikut pulang kampung. Mereka pulang bersama, karena kampung halamanya, sebelahan doang, kabupatainya sebelahan gitu. Sementara Mas Evan belum bisa pulang, karena di kantornya, belum ada cuti kerja, dan sudah pindah banknya, tidak bareng Mbak Dini lagi. Waktu itu Mbak Dini juga mengambil rumahku, memberi oleh-oleh dari kota. Saat kita sedang ngobrol, tiba-tiba saat itu ada Mas Bayu datang ke rumah Mbak Dini, akhirnya mereka masuk ke dalam. Ternyata kedatangannya Mas Bayu itu, ada maksud tertentu. Dia menemui orang tuanya Mbak Dini, karena ingin melamarnya. Tapi saat itu juga, Mbak Dini menolaknya mentah-mentah, dengan alasan sudah punya Mas Evan, dan menganggap Mas Bayu itu hanya teman biasa, tidak lebih. Nah disini nih, menurutku, Mbak Dini itu kayak ngasih harapan palsu, setelah Mbak Dini cerita banyak tentang Mas Bayu, kenapa kok ditolak mentah-mentah? Sebenarnya kesalahannya bukan hanya sama Mas Bayu, ya Mbak Dini juga. Dan karena malu, akhirnya Mas Bayu segera pamitan untuk pulang ke rumah dengan membawa rasa kekecewaan, sebab dia mengira kalau Mbak Dini sudah memberikan harapan padanya, dan akan menerima lamarannya itu. Sehingga cerita, percintaan Mbak Dini yang sekarang jadi selalu tidak beruntung. Ada-ada yang dialami olehnya dengan Mas Evan, bahkan mereka ternyata sampai putus. Pada suatu malam, saat berada di dalam kosan, Mbak Dini bermimpi, dia berada di sebuah lorong kegelapan, dan kanan-kiri belakang semua gelap. Mbak Dini berusaha untuk berjalan maju ke depan, karena di depan lorong tersebut dia melihat ada cahaya terang. Semakin dia berjalan maju, semakin hilang, dan semakin redup cahaya itu, seketika dia mendengar ada suara langkah kaki, yang sangat berat dari belakang tubuhnya. Mbak Dini kemetaran ketakutan, keringat dingin mulai membasahi bajunya. Sosok yang ada di belakangnya itu, memanggil namanya. Dengan perlahan, dengan memberanikan dirinya, Mbak Dini pun membalikan tubuh, untuk melihat saat melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya Mbak Dini. Dia melihat ada sosok yang sangat tinggi besar, dengan mata merah menyala, di kegelapan. Tubuh Mbak Dini sangat gemetaran, dan keringat dingin nafas yang tidak beraturan. Mbak Dini mencoba untuk membaca doa-doa yang dihafal, dan seketika sosok kenderua yang ada di hadapannya, akhirnya menghilang dengan sendirinya. Namun bau bangka yang tertinggal, masih sangat menyeruak di hidungnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Mbak Dini terjatuh dengan sendirinya, dan dia tersadar dari tidurnya. Nafasnya juga tidak beraturan, namun semua itu cuma mimpi. Jantung Mbak Dini masih terasa sangat berdegup dengan kencang, dan terasa lemas. Di sisi lain, akhir bulan kala itu, Mbak Dini mendapatkan lemburan, karena harus menyelesaikan tutup buku di kantornya, sehingga dia pulang sampai larut malam. Sepulang dari lemburan, Mbak Dini mencoba membeli makan dulu, karena takutnya nanti kelaperan, jadi males keluarnya kalau udah santai di kosan. Jadi dia mampir dulu ke sebuah warteg. Mbak Dini makan nasi telur, plus tempe orek. Tak lupa, mendapat bonus teh tawar, dari warteg tersebut. Sesampainya di kosan, Mbak Dini merasa ada yang aneh, dengan keadaan kosannya. Kok hawanya beda gitu? Cuek, akhirnya Mbak Dini langsung aja, masuk ke kosannya. Mbak Dini merogoh tas untuk mengambil kunci, yang biasa dia selipkan, di bagian kantong kecil yang ada di tasnya, yang biasa dia bawa saat bekerja. Setelah dapat, kunci dimasukkan. Ceklek, ada sesuatu, yang membuat Mbak Dini, merasakan suasana kamarnya itu beda. Kayak, apa namanya, ada yang ngawasin gitu. Setelah itu, Mbak Dini mencopot sepatunya, masuk ke kosan. Dia menaruh bungkusan nasinya itu, di handle pintu. Setelah itu ditutup, kerup. Pergi ke kamar mandi, Mbak Dini beres-beres, cuci-cuci muka, cuci-cuci tangan. Dia gak mandi, karena udah malam. Setelah memakai setelan baju tidur, Mbak Dini langsung, membersihkan tempat tidurnya. Sudah selesai, langsung menyalakan kipas angin. Ceklek, ceklek, di level 3, supaya kenceng anginnya. Wush. Menuju ke handle pintu, Mbak Dini membuka bungkusan plastik, yang tadi dia bawa, sepulang kerja. Hmm, enaknya. Langsung, Mbak Dini, ambil piring, yang ada di rak mini, yang posisinya dekat dengan pintu keluarnya. Pintu kamar kosnya gitu. Di sampingnya ada dispenser, galon, dan lain-lain. Tak lupa juga, Mbak Dini menyalakan TV, sambil makan. Mbak Dini, nonton TV. Hmm, enaknya, makan malam-malam. Takut gemuk sih, tapi gimana lagi? Butuh nih, tubuhnya. Setelah itu, kenyang, selesai, dia tiduran, di tempat tidurnya. Lagi scroll-scroll HP, tiba-tiba, ada suara, dari atas, genteng pas gitu. Kayak, kerser, kayak pasir yang ditabur. Mbak Dini mencoba cuek. Udah beberapa kali nih, belum satu jam. Waktu pulang, auranya beda tuh kosnya. Terus waktu buka pintu, meluju kamarnya, kayak gak enak gitu. Nah, yang ini nih, yang bikin horror. Setelah makan, mau tidur. Ada, seperti yang lempar di atas genteng gitu. Cuek, akhirnya, Mbak Dini tidur, karena mungkin udah capek. Akhirnya tidur aja. Dan, pagi harinya, Mbak Dini ngerasa sakit, pada bagian perut, dan dia tiba-tiba saja, timbul jerawat yang banyak pada wajahnya. Perasaan semalam gak makan pedes? Begitu kata Mbak Dini. Karena sakit perutnya, Mbak Dini gak bisa berangkat bekerja. Untungnya, masih ada obat sakit perut. Akhirnya, dia meminumnya. Beranjak siang, Mbak Dini lumayan udah mendingan. Namun, jerawat yang ada di wajah Mbak Dini ini, semakin membesar, dan kemerahan. Membuat dirinya tidak percaya diri, bertemu dengan siapapun. Singkat cerita, hari berikutnya, Mbak Dini berangkat bekerja, dengan menutup wajahnya yang penuh dengan jerawat. Karena malu. Tapi, semua karyawan yang melihat dia, dan ketika dia melihat di hadapan mereka, selalu menutup hidungnya. Seperti, mencium bau yang gak enak gitu. Sampai, temannya itu, nyeletuk, bilang gini, Eh Dini, kamu itu kerja mandi gak sih? Kok bau seperti ini? Ucapnya sembari menutup hidung. Akan tetapi, Mbak Dini masih tetap terdiam, tidak menjawab apa yang diucapkan oleh rekan kerjanya itu. Mbak Dini, juga, kayak, apa namanya, dijauhin sama teman-temannya, di lingkungan kerjanya, kayak dikucilkan, semenjak rekan kerjanya itu bilang, nyeletuk bau gitu, badan Mbak Dini. Akhirnya, Mbak Dini memutuskan pulang kembali, ke kampung, untuk melakukan pemulihan, pada wajahnya itu. Fokus menyembuhkan diri gitu. Apalagi di kota, dia tidak ada saudara di sana, dan sudah tidak ada teman. Dan, itu, posisinya juga udah putus sama Mas Evan. Dan si Bayu juga biasanya main ke kosan, semenjak dia tolak di kampung itu, tidak menambahkan batang hidungnya. Sesampainya, di rumah, bapak dan ibunya Mbak Dini sangat terkejut, ketika melihat Mbak Dini. Waalaikumsalam Dini, astagfirullah, kamu kenapa, duk? Tanya ibu. Dia hanya menangis, menetaskan air mata, yang sudah tak terbendung lagi. Ayo masuk dulu, Din. Kamu kenapa bisa begini? Nggak tahu, bu. Tiba-tiba bisa seperti ini. Jarawat muncul dengan sendirinya, dan bau tubuh aku itu nggak enak, bu. Aku juga dikucilin sama teman-teman kerja, bu. Kau tanya, badan aku bau lah, inilah, itulah. Kayak udah nggak pada suka gitu sama aku, bu. Dan aku juga diputusin sama Mas Evan, bu. Ya Allah, Din. Yang sabar ya. Terus gimana bu, wajahku seperti ini terus? Nanti besok ibu antar ke dokter ya, periksa. Mbak Dini pun menganggup menjawab pertanyaan dari ibunya. Kesokan harinya, Mbak Dini dan ibunya pergi ke rumah sakit untuk periksa. Mbak Dini sampai diambil darahnya, untuk diuji di laboratorium, untuk melihat penyakit apa sih, penyakit kulit apa ini sebenarnya, yang dialami oleh Mbak Dini. Setelah hasil periksa di laboratorium, seperti biasa, pada kasus-kasus yang kena kiriman, nggak apa-apa tuh secara medis. Normal gitu. Dan semenjak saat itu, Mbak Dini hanya berdiam diri di dalam rumah. Dan dia terus merasakan sakit perut. Dan yang lebih parahnya itu wajahnya, morat marit gitu. Kayak udah ada, merah-merah bekas, apa namanya, garukan gitu di wajahnya. Dan itu sangat mengganggu sekali, di psikologinya Mbak Dini. Atas inisiatif dari bapaknya, Mbak Dini, diantar ke rumah Pak Jeffrey, untuk berobat alternatif. Karena menurut bapak dan ibunya, ini tuh sakitnya, ada sesuatu yang aneh gitu, yang berhubungan dengan, mistis. Apalagi, Mbak Dini cerita. Setelah itu, maksudnya dikulik gitu sama bapaknya. Pernah ngomong sesuatu yang gak enak gak sama seseorang. Nah, dari situ Mbak Dini sadar, kalau dia udah pernah ngomong gak enak sama seseorang. Ya itu sih, Mas Bayu itu. Hingga akhirnya, Mbak Dini diobati oleh Pak Jeffrey, Alhamdulillahnya sembuh. Hingga akhirnya Mbak Dini sudah pulih seperti dulu lagi. Tak terasa waktu sudah larut malam, ya seperti itulah kurang lebihnya, yang diceritakan oleh Mbak Dini. Kesokan paginya, saat aku, aku disini narasumber ya, sedang duduk di depan teras rumah, sambil membaca novel kesukaanku, dan kebetulan hari libur sekolah. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang datang. Ternyata itu Mas Evan. Aku tahu Mas Evan, karena Mbak Dini melihatkan fotonya. Karena penasaran, aku mendengarkan obrolan mereka, dari samping rumah. Karena memang rumah kita berdekatan, dan suaranya pasti terdengar. Kala itu aku mendengar Mas Evan meminta maaf kepada Mbak Dini, dan berjanji akan memperbaiki semuanya seperti dulu. Gak akan cuek lah, karena sebenarnya dia masih sangat menyayangi Mbak Dini. Nah, ini ada satu bagian cerita lagi, dari sudut pandangnya Mas Evan. Waktu itu, Mas Evan itu, kalau melihat Mbak Dini itu, hawanya gak enak gitu. Gak suka. Kayak, menjijikan gitu. Muak. Ya, perasaan itu, pernah dialami Mas Evan. Saat posisi Mbak Dini masih dalam keadaan, kena kiriman. Gaib. Ya, akhirnya, karena Mbak Dini juga sebenarnya masih sayang, Mas Evan pun, diterima kembali sama Mbak Dini. Mereka balikan. Ya, aku ikut seneng sih dengernya. Dan, beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan kabar, kalau Mbak Dini dan Mas Evan akhirnya, akan segera melangsungkan pernikahan di kampung. Mbak Dini sekarang, bekerja di warung bapaknya. Sedangkan Mas Evan, meneruskan usaha orang tuanya juga. Dan sampai di sini kisahnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, demikian apa adanya, cerita yang bisa saya sampaikan. Tetap di Tony FS, sampai jumpa di kisah lainnya. Eして, seperti terмо Setara di kisah lainnya. Sampai Adon流 Sampai Adon流 Sampai Adonlaw Dok� Adon流 Sampai Adon Setara